Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak raja pergi menyelam, pergi menyelam menangkap udang dari bunyi sambutan salam Nampaknya belum makan siang Peripun kabari Api Wis dahan Wis mana Ong seko ni akeh kok Ikan mas Iwak wadus Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan muka-muka Bapak ibu setulur seterek setor yuk Sang melu maulidan Foto kapeh melepunak surku Faham Bapak ibu Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawniddin Kalau Tuhan pergi ke Mekah Jangan lupa berkirim surat Sudah lama saya berceramah baru ini didampingi oleh dua Ahmad Pandang sebelah kanan Dr. Ahmad MSI Pandang sebelah kiri Uwas Ustadz Ahmad Serega Masya Allah Luar biasa Saya tanya tadi Ini Ustadz masyarakatnya banyak orang apa? Orang Jawa Orang Jawa ini biasanya gak mau nikah sama orang Mandela Karena rugi Dari emas jadi tulang Tapi insya Allah Hari ini tidak ada untung rugi Karena semua yang beriman kepada kancik nabi Muhammad SAW Lepunak surku Bukan saya yang ngomong Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Dakhalal jannah Lepunak surku Wa in zana wa in sarak Bagaimana kalau dia berzinah Bagaimana kalau dia mencuri Wa in zana wa in sarak Walau berzinah Walau mencuri Tetap masuk surga Tapi transit dulu Melepunak merokok Tapi kita tiap hari mengatakan Rabbana atina Fi dunia hasanah Wa fil ati Wati hasanah Wa kina Aja banteng Kalau Tuhan menjerat banteng Jeratlah pakai batang kayu ku ini Ketika Pak Ahmad mengatakan dirinya ganteng Saya melihat Ibu Magdalis ini Ada yang buk istri Pak Ahmad Jadi waktu Pak Ahmad tadi bilang Saya ganteng Saya tengok Mudah-mudahan Pak Ahmad berserka keluarga selalu diberikan Allah Limpahan rahmat dan barakat Baru jadi komisi 8 saja Sudah bisa dia salurkan 8 75 juta Apalagi kalau jadi Target Pak Ahmad Gubernur Mereka mau Pak Ahmad jadi presiden Masya Allah Tabarakallah Ini masyarakat sekitar pesantren Darul Quran Terima kasih Sukih Kabel Ustaz tahu dari mana Orang di Pekanbaru Pakai cincin intan Kecil-kecil Tapi disini Bukit intan Betul apa? Bukit intan Tapi dari perjalanan sampai disini Orang di Pekanbaru Kalau Tuhan pergi ke Makkah Jangan lupa minum beras kencur Sudah lama saya ceramah Baru inilah ada di depan air mancur Masya Allah Tabarakallah Sehingga suasananya Adem Ayam Tentram Senang Kenapa? Yang kepanasan Gak usah kipas Lihat aja air terjun Masya Allah Tabarakallah Bapak Ibu yang dimulakan Allah Mudah-mudahan semuanya Punya sawit 2 hektare Satu bulannya Panen dapat 5 ton Karena pupuknya luar biasa Satu kilo sawit 3 ribu 3 ribu kali 5 ton 3 kali 5 15 juta sebulan Satu tahun 180 juta potong Uang pupuk Manen Brondol Tinggal 150 juta 5 juta beli cincin 5 juta beli gelang 5 juta beli rantai Setiap pergi undangan Jampiroi kia Setiap pergi undangan Kok gatel ya Begitu pulang Tiba-tiba Tiba-tiba Bersin Mati Kalau boleh saya nanya Jawab dengan jujur Jangan ada dusta diantara kita Kira-kira gelang Rantai sama cincinnya Tadi dibawa mati Apa tinggal Tinggal Kalau tinggal Kira-kira yang ngambil Sopo Mereka sudah tahu Hari ini ibu boleh tersenyum Hari ini ibu boleh tertawa Tapi nanti ketika pulang ke rumah Kok iya Tapi jangan gara-gara ini Nanti besok pagi Bapak minta teh manis Sama ibu Buk Buk Teh mana Di teh manis Ternyata kau selama ini Melihat cincin sama gelangku Seperti yang diceritakan Ustaz Somat ya Buat sendiri Saya tidak mau jadi Ustaz Provokator Yang punya cincin Mudah-mudahan cincinnya nambah Yang punya gelang Mudah-mudahan gelangnya nambah Yang punya rantai Mudah-mudahan rantainya nambah Tapi ingatlah Bahwa cincin gelang dan rantai Tidak dibawa mati Yang dibawa mati mana Yang dibelikan 2-3 saksemen Dibangunkan untuk masjid Pesantren Darul Yang tepuk tangan 3 sak Bapak ibu yang dimuliakan Allah Ustaz Abdul Somat Tidak menakut-nakuti Kira-kira yang dibicarakan Ustaz Abdul Somat tadi Fakta apa fiktif? Fakta Hak apa ho? Kenyataan apa bohong? Kenyataan Yang tidak mau beli semen Silakan Yang tidak mau beli Bukan batu batang Silakan Yang tidak mau beli Kerikil Silakan Tapi ingat Besok pagi Malaikal mau datang Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang sakit-sakit Obati orang yang sakit diantara kalian dengan So Soda Kok Kok Solawat Tentang-tentang Solawat Tentang-tentang Tentang keluar duit Solawat Bagus Solat Bagus Tapi yang lebih Bagus adalah So Kok Somat Somat Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Rumahnya besar Dua tingkat Amin Mobilnya dua Amin Sawitnya banyak sejauh mata Memandang Amin Mati Tadi ustad cerita yang mati perempuan Ustadz gak adil Oke Kalau gitu sekarang kita cerita Suaminya yang mati Mati suaminya Istrinya ikut Sudah dilarang sama Ustadz Ahmad Selegar Oco melu Namu mahai Ora Ikut sampai ke pemakaman Sampai di waktu pemakaman Baca talqid Ustadz bilang Ibu Disana aja bu Ini berat bu Kamu gak kuat Biar aku aja Tapi si ibu tetap juga di pinggir kubur Di pinggir makam Mas Jangan tinggalkan aku Mas Semua ibu Bapak-bapak yang ada di pinggir kubur Sabar bu Sabar Selar tangi loh Tangi tangi Tenang ya bu Tenang Saya yang kebetulan ada di pinggir kubur Saya diam aja Karena saya tahu bahwa sebenarnya mereka tidak akan Apa mau melebuh Ora Ongsan diwara Aku orang melebuh mas Aku orang melebuh Yowes melebuh Gak akan melebuh Betul gak bu Hati-hati pak Ustaz ngaku saiki Asya Allah Tabarakallah Ini yang ceramah Ustaz pengadu dombang Ustaz provokator Silahkan sayang sama istri Tapi jangan lupa sayang sama Mas Silahkan sama Silahkan sayang sama suami Kaulah bulan Kaulah bintang Mas Ocolungo lama-lama Setengah nafasku pergi Mas Gompal Pada akhirnya ketika kita berkata Sehidup semati Yang benar adalah Aku hidup Kau mati Tapi ada yang kekal abadi Yang mana yang kekal abadi So Sodakoh Ibu-ibu yang sudah sodakoh Alhamdulillah Yang belum sodakoh Jeninges apa Pelit Bin bakhil Bin kedekut Bin kikir Bin medit Insya Allah Setelah maulid dan barokah Kanceng Nabi Muhammad Hatinya terbuka Dan mau sodakoh Saya ingin mendengar laporan Nanti dari Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sregar Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Alhamdulillah Ustaz Selama ini masyarakat Bukit Intan Orang gelam sodakoh Tapi sejak Ustaz ceramah Yang selama ini Sodakohnya 2000 Sudah ada peningkatan Pak Ustaz Piro Ustaz 2500 Insya Allah Apik-kapik 2500 Pun ada pahalanya Enggak Ada Faman Ya'mal Misqala Zarratin Khairan Jarah Sebesar Biji sawi Pun Akan tetap Ada pahalanya Disini Ada orang Melayu Ada Melayu Jolari Disini Disini ada orang Jawa Ada Disini ada orang Mandaileng Ada Disini ada orang Minang Ada Tapi di pesantren Tekohnya selamat Pulangnya selamat Sampai surga Biskit Lajinya di kunci Lajinya di lemari Lemarinya di kamar Kamarnya di kunci Kamarnya dalam rumah Rumahnya di kunci Rumahnya di komplek Kompleknya di kunci Kebakaran 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 Habis Kisah nyata Hilang Surat tanah Terbakar STNKB PKB Habis Uang berkeping Menjadi debu Debu Diletakkan di tapak tangan Hilang Dihembus angin Lalu yang asli Punya kita mana Yang pernah Dibelikan Batu Batak Sengoraiso Tuku batu batak Batu kerikil Sengoraiso Tuku batu kerikil Pasir Sengpasir pun Oraiso Mati Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT Ibu ada yang Rajin yasinan Masih yasinan Di Bukit Intan Masih Yasinannya rame-rame Oko sici-sici Rame-rame Enak yasinan Rame-rame Nek oraiso bocok Yang lain Orang uruh Kenapa baca yasinnya Rame-rame Orang yang baca yasin Rame-rame Yang gak bisa baca Quran Gak ketahuan Karena mulutnya bunyi Gak bunyi Cuman goyang Berjaun Bayakun Tapi Wisteko Wismelu yasinan Alhamdulillah Tapi jangan lupa Belajar Baca Quran Engkau Kalau ada yang Nyuruh baca Sici-sici Saiki Sici luruh Teluh Papat limu Lima ayat Yasin Wal-Quran Al-Hakim Innaka Laminal Ala Siratim Tanzilal Azizir Wist Ibu lima ayat Berikutnya lima ayat Bu Jangan ejek Hari gini Ibu-ibu Mau yasinan Alhamdulillah Yang lain sibuk Drama Korea Yang lain sibuk Sinetron India Yang lain sibuk TikTok Saya dikirimin Foto Ibu-ibu Ngendong anaknya Saking gak tahan Mau TikTok Anaknya diikat Di pohon pisang Ibunya sibuk TikTok Ibunya Masa air panas Ditinggal Sibuk main TikTok Sibuk buat Sibuk TikTok Pas di belakang Anak wis melupu Nah air panas Jadi anak rebus Tapi insya Allah Dibukin Intan ibunya Solehkah Solehkah Kape Kalau gak soleh Enggak mungkin Ikut pengajian Betul Dan bapaknya juga Insya Allah Bapak yang soleh Soleh semua Mohon maaf bapak Bapak jangan marah Jangan cemburu Kenapa ustaz berdiri Di depan ibu-ibu Uang pentasnya Ibu dikuasai Ibu-ibu Nah pak bapak Dikasih Dengar solawatan Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalami Bismillah Salamullah Wa bilhadir Rasulillah Wa kuli mujahidin Lillah Bi ahlil badri Ya Allah Salamullah Ibu kalau nyanyikan Ibu kalau nyanyikan Anak Gitu Sambil pegang Perutnya Salatullah Salamullah Ini anaknya Dinyanyikan Pulang-pulang Berbadan dua Cinta satu malam Selimut tetangga Ucapan itu Doa Kalau anaknya Dibacakan Salawat Anaknya Di dalam Tenang Coba lihat Anak ibu tenang Padahal semua Kepanasan Dia tidur Turu Kapil Anak lain Lompat-lompat Lari-lari Tapi di Bukit Intan Anaknya tenang Barokat Salawat Kancer Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wah salam Yang gak tenang Malah ibunya Setiap melihat ke kiri Jantungnya kuman Oh Sudah kau menek Oh Sudah kau manek Biasanya saya Kalau ceramah Di mana-mana itu Ada penggalangan dana Judul lagunya Ya dana Ya dana Ya dana Ya dana Ya dana Ya dana Telungnya U500 Tapi di Bukit Intan Walaupun masjidnya Belum selesai Gak ada penggalangan dana Ternyata orang Bukit Intan Sedekahnya Tidak lagi pakai kotak Tapi langsung Transfer banking Buka rekening Bang Riau Kepri Transfer ke nomor Berikut ini Transfer nomor rekening Ke Yayasan Pesantren Darul Quran Darul Salam Kirim Begitu setelah dikirim Meleleh air mata Kenapa Buk? Salah kirim Salah kirim Gimana? Niatnya Mau ngirim Nolnya Lima Ternyata Kepencet Dijiloro Telup Papat Lima Enam Kepencet Enam Kalau lima Seratus ribu Dua Saksemen Yang terkirim Enam Satu juta Dua puluh Saksemen Setelah terkirim Mati Handphonenya tinggal Rekening banknya tinggal Yang dibawa mati Yang salah kirim Tadilah yang akan dibawa Menghadap Allah Betul Mudah-mudahan semua salah kirim Ada kotak Mana kotak Masya Allah Mainkan Ini ibu-ibu Sudah gak sabar Bersodakom Apalagi Tasnya Wuhh Gede-gede Kepencet Ciciloro Telup Papat Lima Enam Petu Walu Song Sbelas Rolas Telulas Papat Las Limolas Masya Allah Tabarakallah Sing Api Api Melebu Kapih Tasnya Masuk sekalian Insya Allah Sing Sodakoh Sama tasnya Melebu Nangsurgo Sama tasnya Sekalian Amin Tapi ada orang Yang Bakhil Bin Pelit Begitu melihat Kotak Sodakoh Mulai mau lewat Di depannya Mulai Jantung Terasa detaknya Lain Tadi pas Awal-awal Ustadz Selamat Ceramah Jantungnya Normal Begitu Kotak Sudah mulai Dekat Tolong Kotaknya Naikkan Juga Ke atas Karena Ikan-ikan Iwa-iwa Yang Gede Akeh Ikan Paus Oh no Ikan Hiu Oh no Ada Ada Bapak Kementerian Agama Ada Ibu Penggerak PKK Ada Bapak Komisi 8 Ada Macam-macam Bahkan dari Tapanuli Selatan Saudara kita Ketua Nahdlatul Ulama Hadir Bersama kita Insyaallah Mudah-mudahan Semua yang pulang Dari majlis ini Dalam keadaan Sehat Walafiat Sehat Badan Sehat Hati Sehat Pikiran Sehat Kantor Yang ngomong Bukan saya Yang ngomong Hadis Nabi Apa kata Ganjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Katanya ada Malaikat Yang mendoakan Orang yang Bersedekah Apa kata Malaikat Orang yang Bersedekah Belilah Dia ganti Ya Allah Semua yang Bersedekah Yang memasukkan Uang ke kota Berilah Dia ganti Ya Allah Bukan doa saya Doa malah Ada pun Orang yang Dompetnya Dikunci Pake gembok Gemboknya Ditinggal di rumah Kuncinya Ditinggal di rumah Apa kata Malaikat Allahum Ma'ti Mumsikan Talafa Orang yang Bakil Orang yang Medit Orang yang Pelit Binasakanlah Dia Ya Allah Bukan doa saya Yang berdoa Malaikat Ada cerita Orang Pelit Bapak Ibu Mau dengar Cerita orang Pelit Uangnya 100 juta Di bank Mudah-mudahan Jamaah Mungkin Intan punya Uang 100 juta Kalau 100 juta Zakatnya 2,5% 2,5% Dari 100 juta Ikupiro 2,5% 2,5% 2,5% Lututnya Aduh Sakit Jadi gimana dok Mesti operasi Berapa harga lutut Yang ini 40 juta Yang sebelah sini 40 Engkau pasang 20 Engkau pasang Habis Entek Engkau bersisa Sama sekali 100 juta yang kau simpan Engkau sedekahkan Engkau wakafkan Engkau bayarkan zakatnya Akan hilang Dengan caranya Sendiri Gimana yang belum sedekah Udah ada agak-agak Terasa nyiri-nyiri Sudah ada Ini ustad teroris Nakut-nakuti Jamaah Saya tidak ada niat Jahat Saya cuma ingin Menyelamatkan Jamaah Supaya Hartanya Dibawa Mati Menghadap Allah Jadi amal Fisabilillah Kita sudah Engkau bisa Ngapal Quran Karena tua Dibaca pangkal Ilang Ujung Dibaca ujung Ilang pangkal Dibaca tengah Ilang ujung pangkal Dan tengah Tapi kita Insya Allah Bisa mendapatkan Pahala penghapal Quran Bagaimana caranya Tolong pesantren Darul Quran Kalau kita wakafkan Batu batak Rikil semen Kosen pintu Kipas angin Insya Allah Anak-anak Darul Quran Akan ngaji Subuh Zuhur Asar Maghrib Insya Tarawih Tahajud Witir Solat Jumat Idul Fitri Idul Abha Mati kita Mengalir Pahalanya Sampai ke kubur Kita Insya Allah Mudah-mudahan Yang sedekah Kuburnya Lapang Mudah-mudahan Yang sedekah Kuburnya Terang Mudah-mudahan Yang gak sedekah Kuburnya Sering mati Lampu Mudah-mudahan Yang gak sedekah Kuburnya Kebanjiran Ustaz Somad Doanya gak baik Bukan doa saya Doa malaikat Malaikatnya Mengatakan Allahumma Aku kalau dengar Ustaz Somad Ceramah itu Kok jantungku Deg-degan Deg-degan Kenapa Suaranya Menggelegar Isinya Menakutkan Saya tidak ada Niat baik Bapak Ibu Saya tidak Mau menyindir Bapak Ibu Ini Ustaz Somad Ini pandai Menyindir Menyindir Saya tidak Menyindir Jamaah Jamaah Yang tersinggung Salah sendiri Beberapa Jamaah Tersinggung Dengar saya Ceramah Gitu pulang Mati Tapi InsyaAllah Bapak Ibu Semua Sehat Walafiat Walafiat Ya Rasul Ya Habibi Salam Alaika Salawat Allah Alaika Saya sudah pakai Macam-macam Bahasa Pak Ahmad Ustaz Ahmad Seregar Saya sudah Merayu Jamaah ini Pakai suara keras Sudah Yang tidak bersedekah Kuburnya sampai Mati Sudah Pakai nyanyi Sudah Salah Maksudnya Keluarlah duit itu Kotaknya tetap jalan Tadi saya minta kotaknya naik ke atas Kenapa takut semua Ini dompet sudah siap Bukan dompet saya NasyaAllah Kita kalau ngajak orang sedekah Ada juga Ustaz yang ceramah Sedekahlah 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 Rupanya untuk dia Saya datang kemari Mengajak jamaah bersedekah Nanti Ustaz Ahmad Seregar akan mengumumkan Hasil dari Tablik Akbar Pengajian Maka diserahkan Untuk pembangunan Masjid Sehingga jamaah yang Salat di masjid Sampai hari Kiamat Pahalanya juga Mengalir ke Makam Abdul Soma Setuju Kapil Dapak ibu yang dimuliakan Allah SWT Dek Coba bawa kemari Kotak itu Saya mau pejam mata Saya putar-putar Kira-kira nanti yang terambil Duit warna apa Tuh Ini tebal Masya Allah Duit warna putih Boleh dibuka ini Ustaz Ahmad Seregar Boleh dibuka Kok saya yang deg-degan ya 20 ribu 20 ribu Insya Allah Masuk surga Cuma agak lama sikit Kita tes sekali lagi Tiga kali pengambilan Bismillahirrahmanirrahim 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 Peningkatan 50 ribu Surga jenatul firdaus Tapi baru boking Bismillahirrahmanirrahim 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 Uh tebal ini Masya Allah Tabakallah Kosa Oh ada di dalam Sama Turun Balik ke 20 ribu lagi Insya Allah Sebesar apapun sedakahmu Itu yang akan datang kau tengok Di akhirat nanti Insya Allah Rokan hulu Pesantrennya Bukan sekedar Ngajalkan Quran Itu tadi yang disebutkan Pak Ahmad Pak Ahmad nyebutnya pakai Bahasa Inggris Apa tadi istilahnya Pak Ahmad Yang orang punya kemampuan Di pesantren tadi Sikil Life sikil Sikil kok kan ini Sikil Ini orang duit sikil ya Pih Podoh kapek Tekonang kene kan Duit sikil Ya kan Life artinya hidup Skill punya kemampuan Untuk hidup Dia adalah pendok pesantren Kadang-kadang saya ceramah Makan roti Ternyata rotinya dibuat dari lemak babi Tapi dirokan hulu Coba lihat Rotinya Halal Namanya Khairul Bariyah Abdul Ghofur Kira-kira kalau Khairul Bariyah Abdul Ghofur Pakai babi apa enggak? Enggak mungkin Khairul Baik Bariyah Umat Muhammad SAW Abdul Ghofur Abdul Hamba Ghofur Allah yang maha penyayang Enggak mungkin dicampurnya lemak babi Kalau mau dapatkan roti ini Nomornya berapa? 0852 6456 5745 Dapatkan di toko terdekat Yang sudah di endorse Bayarkan belikan semen Supaya Berlimpah barokahnya insya Allah Oh saya enggak mau makan Kalau rotinya dibungkus plastik Enggak keren Oke Ada yang lebih hebat Tidak pakai plastik Luar biasa kemasannya Mereknya pakai bahasa Perancis The Santri Apalah The Santri Lupanya pesantren Orang yang tinggal di pesantren Namanya Santri Dari mana ini? Dari Rokan Hulu Nomornya kalau mau dapat roti ini Diletakkan di meja 0852 6531 42 30 Asli roti Bukan kaca Saya berapa kali bertemu ke rumah orang-orang kaya Kok enggak dipersilahkan dari tadi ya? Rupanya kaca Hampir Dia memang saya kuda kepang Masya Allah Tapi di tempat kita Luar biasa Ada buah anggur Ada buah pisang Ada macam-macam Ada tapi Ada ikan mas Ada anyang Ada kambing Ada nasi Semuanya Luar biasa Belum dipersilahkan Sudah Tadi begitu sampai di atas Ustadz dan Pak Ahmad Bersilahkan makan Lalu kami katakan Kami baru saja Tadi makan di Muara Dilam Makanya tadi Pak Ahmad Selama berjalan dengan saya Dia katakan Ustadz itu makannya Enggak pernah nambuh Beliau biasanya Hadir pengajian dengan saya Sekali Jadi waktu saya makan Disuruh nambah Saya bilang Enggak Padahal itu makan yang ketiga Tapi kalau ceramah Pagi Dikasih lontong Kajian duha Dikasih naik Nasi udu Kajian siang Dikasih nasi kotak Kajian pengajian Yasin Ibu-ibu sore Dikasih lagi kue kotak Kajian maghrib Kalau memang Ustadz banyak makan Kenapa badannya kurus Habis untuk suara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Mudah-mudahan semua yang bersedekah Menyiapkan makanan-makanan ini Masuk surga jenatul firdaus Karena setiap orang makan Habis makan Dia bersyukur pada Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Yang memasak padi ini Menjadi nasi Yang merubah padi menjadi beras Maka berikanlah dia balasan yang baik-baik Ya Allah Luar biasa masyarakat ini Semua yang mahal-mahal ada disini Apa namanya? Bukit Intan Ikan emas Enggak ada yang murah disini Betul? Masya Allah Mana life skill? Memangnya kalau anak kami di pesantren Nanti kami bisa apa? Lihat itu di belakang ada rumah Di dalamnya di tanam Tanam tanaman Jadi jangan bapak ibu mengatakan Nanti kalau anak saya di pesantren Darul Quran Dia gak bisa bercocok tanam Nanti dia cuma bisa baca kitab Baca Quran Bagaimana dia untuk mengolah tanah kami? Dia juga dikasih life skill Nanti kalau anak kami di pesantren Dia bisa buat apa? Rumah ibu Kamar tempat tidur ibu Kamar makan ibu Dibuatkannya air terjun Sambil makan Nengok air terjun Begitu haus Langsung buka ngulut Kenapa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Jangan sepele dengan anak pesantren Kalau anak di pesantren Kira-kira bisa gak jadi polisi? Bisa Bisa gak anak pesantren jadi tentara? Bisa Kawan-kawan saya banyak jadi polisi Jadi tentara Tamat pesantren Anak sayang Amak sayang Ibu sayang Bapak sayang Sama anak Anaknya gak diserahkan ke pesantren Anaknya minta apa aja dikasih Anak minta TV Dibelikan TV Anak minta handphone Dibelikan handphone Anak minta motor Dikasih motor Kenalpotnya disunat Dipotong Suara menggelegar Sholat gak mau Main judi Game online Playstation Imam sholat Dia main motor Kata orang yang sholat di dalam itu Mudah-mudahan yang pakai motor Tadi nabrak Tiang listrik Amin Ia kalau mati Setengah mati Kalau mati bisa langsung dikuburkan Mati enggak Hidup enggak Jadi manusia tidak Menyulitkan Tapi insyaallah Anak-anak imbu Soleh-soleh Yang sudah memasukkan anaknya Ke pesantren Darul Quran Alhamdulillah Kalau mengantar anak ke pesantren Ngelepasnya Meninggalkannya Jangan nangis Anakku Kutinggalkan kau Darul Quran Supaya kau jadi orang Siap Begitu Ini ibu-ibu Ninggalkan anak Ibu jangan nangis Nanti anaknya sedih Tinggalkan anak Dengan semangat Doakan kepalanya Hembuskan salawat Allahumma sordi Ada Sayyidina Muhammad Wala Ali Sayyidina Muhammad Setelah itu ibu Pergi pulang Kalau mau nangis Cari pohon sawit Sunyi-sunyi Turun situ Pegang buah sawit Ibu hari ini boleh tertawa Tapi nanti pas dipraktekan Ibu enggak jadi nangis Pas pulang dari ngantar anak Berhenti di pohon sawit Orang tua saya di Riau Saya dimasukkan pesantren di Deli Serdang Sumatera Utara Naik bis Sampagul Naik bis SDHC Pirok Daluk hole Derangkat Jam 5 sore Jam 5 sore besok Baru sampai Belum ada jalan tol Dijenguk setahun sekali Bukan macam mana sekarang Asal rindu video call Hai Apa kabar Tadi makan apa Gimana anak mau serius belajar Masih syukur ketemu setahun sekali Tahun 1998 Dikirim ke Al-Azhar Cairo, Mesir Naik pesawat Royal Jordan Airlines Berangkat dari Soekarno Harta, Jakarta Sampai ke Cairo Kenapa naik pesawat itu Itulah tiket yang paling murah 98, 99, 2000, 2001, 2002 Gak pernah pulang kampung Sampai lupa saya muka emak saya Pergi ke Makkah Naik haji Kerja Sambil cari duit Biaya kuliah Lanjutkan lagi ke Maroko Dua tahun Ini anaknya baru di pasir pengarayan Nangisnya mata Sampai sebesar bakso Ini nasih hati sama suaminya Tangi Tangi bu Jangan nangis Lebih baik kau nangis sekarang Daripada kau nangis Nanti karena anakmu pecandu narkoba Betul Lebih baik kau nangis sekarang Daripada nanti anakmu sakau Lebih baik nangis sekarang Daripada nanti anakmu pesina Betul apa salah Betul Begitu suaminya ngasih nasihat Lebih baik nangis sekarang Istrinya ngelawan Aku nangis karena aku yang ngandung Sembilan bulan sepuluh hari aku yang ngandung Dua tahun ku susukan Kamu kan tekau sekali-sekali Ngakai ibu Bapak juga jangan terlalu keras marahnya pak Karena kasih sayang ibu dengan bapak beda Kasih ibu sepanjang jalan Betul? Kasih bapak disimpang jalan Kalau ibu ini ninggal dia belok Tapi insyaallah dua-duanya baik Dua-duanya sayang Usahanya sudah Masukkan ke pesantren Darul Quran Doanya sudah Dengan cara bersodakoh Ya Allah Berkat sodakohku Jagalah anakku Itu namanya Tawassul dengan Sok Tawassul dengan kanjeng Nabi Tawassul dengan Wali Songo Tawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al Jilani Tapi ada tawassul yang disepakati ulama Tidak ada ikhtilap di dalamnya Yaitu bertawassul dengan Sok Hadisnya Sohi Sohibu Qadir Bertawassul dengan sodakoh Pasti Makbul Mujarab Ada orang terjebak di dalam gua Guanya gelap gulita Pintunya tertutup Tiba-tiba batu bergelinding datang Tertutup pintu Mereka gelap di dalam Satu orang bertawassul Ya Allah Aku punya pembantu Pembantuku itu Tidak ngambil gajinya Gajinya takut aku makan Jadi haram Maka gajinya Aku belikan kambing Kambingnya sepasang Kambingnya punya anak Cucu cicit Berketurunan banyak Sekarang pembantuku itu Datang aku panggil Hei pembantu Kenes di lu Sini sebentar Ini kambing-kambingmu semua Ambillah Kusedekahkan untukmu Hebat juga pembantuku itu Sudah kukasih kambing Satu pun tak ditinggalkannya untukku Ya Allah Aku bertawassul Dengan sodakohku Kalau memang sodakohku ini Bisa Mengabulkan doa Bukakanlah pintu gua ini Pintu gua terbuka Karena berdoa Dengan tawassul So Nanti ibu bersodakoh Tengah malam bertawassul Dengan sodakoh Ya Allah Berkat tawassul sodakohku Ke masjid pesantren Darul Quran Kabulkanlah doaku Tapi jangan kuat-kuat Nanti kalau kuat-kuat Pas yasinan Ya Allah Berkat tawassul sodakohku Untuk masjid pesantren Darul Quran Kabulkan doaku Kuat-kuat Nanti temannya nanya Sampian piro Teluk ngewu Ya Allah Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kecil sodakohnya Jangan putus asa Yang besar sodakohnya Jangan bangga Tadi kata Ustadz Ahmad Siregar Asar masuk Jam 3 30 Saya mulai ceramah tadi Jam 3 Kurang 15 Sekarang sudah jam 3 30 45 menit Kita bersama Mudah-mudahan Pelap 5 menit ini Bernilai amal soleh Bukakan pintu hati kami Ya Allah Berhasil pengajian Ustadz Abdul Sohmad Di pesantren Darul Quran Mana buktinya Orangnya ramai Belum tentu berhasil Boleh jadi orangnya ramai Sampahnya banyak Pengajian di Darul Quran Berhasil Apa buktinya Orangnya Membeludak Bukan itu Keberhasilan Keberhasilan pengajian Di Darul Quran Adalah Kalau masjidnya Selesai Mungkin ada yang Tidak bersedekah sekarang Tapi besok dia datang Dengan duit 3 koper Isinya kerincin semua Gak apa-apa Tetap diterima kan Ustadz Iya Siap kata Ustadz Cuman yang ngitung Santri Dapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Mudah-mudahan Pak Ahmad Berjuang dengan Komisi 8 Ibu Magdalisni Berjuang dengan DPRD Riaunya Al-Mukarram Ustadz Berjuang dengan Ilmunya Ustadz Abdul Somad Berjuang dengan Tausiahnya Ibu berjuang dengan Mendidik anak Dan sodakohnya Bapak memang Cari duit Kenapa Ustadz tadi Ngomongnya Ibu-ibu-ibu Karena yang cari duit Bapak Yang punya sawit Bapak Yang punya karet Bapak Tapi yang megang duit Ibu Dia kan Buat Ibu gak jawab Megang duit Kalau suami mau pergi Aku harap Lungo Oke Tolongnya Nanti kawin lagi InsyaAllah Bapak Baik-baik InsyaAllah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Banyak tutur kata Abdul Somad Menyinggung perasaan Tak berkenan di hati Mudah-mudahan Bapak Ibu Semua memaafkan Kesilapan-kehilapan Abdul Somad Abdul Somad Cuman minta satu Doakan supaya Ustadz Abdul Somad Istiqamah Dan mati Husnul Khatimah Mudah-mudahan Anak-anak Bapak Ibu Menjadi anak-anak Yang soleh dan solehah Bapak Ibunya Istiqamah Dunia Akhirat Dalam keadaan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah S.A.W Al-Hazhin Niyah Untuk niat yang baik ini Al-Fatiha A'udhu Billahi Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'im Ihdina Assirata Al-Mustaquim Assirata Al-Yazhin An'amta Al-Yahim Al-Mustaquim 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 Al-Mustaquim